yang sebelah, dan untuk defense nya, ini kalian bisa lihat co, defense nya dia pake Ghost Fairy Rock ya ini dia Ghost nya pakenya Giratina, Marcedo sama Lunala, Fairy Rock nya, eh dia gak pake Fairy Rock ya ternyata dia yang penting pake Megadiansi aja co, pake Megadiansi ini selamat menikmati selamat menikmati server 405, udah merger ya, ini levelnya 108, VIP 0 dengan total CP 4,3 juta ya kita lihat apakah dia udah main 1 tahun ya nih hampir 2 tahun ya bahkan, udah main 571 hari, 1,5 tahun lah ya, 1,5 tahun VIP 0 itu CP nya di atas 4 juta ya oke, dari segi ranking kita lihat, ranking ada di ranking 8, ini VIP 0 ya, masih berada di ranking 8 lawannya VIP 18, VIP 18, VIP 15, 16, VIP 2 digit semua ya, ini di atasnya VIP 2 digit semua bahkan di bawahnya pun masih VIP 2 digit, oke, di bawahnya pun masih VIP 2 digit, ini ada VIP 0 lagi yang lain ya, ranking 13 ya collection ratenya di ranking 14, union ranking 2, indigo nya ranking 13, dan untuk stage nya ada di ranking 8 oke, kita lihat di arenanya coba kalian ketik dulu coba, ada di ranking berapa di arena aku sih kayaknya dia masuk 10 besar sih kayaknya ya, tapi ya paling nggak 20 besar lah ya kita lihat dia ada di ranking 11, lumayan lah ya, lumayan ya VIP 0 ya, tanpa Mega Ray QE, tanpa Mega Ray, tanpa Mega Mu 2 X ya, dia bisa ada di ranking 11 dan untuk defense nya, ini kalian bisa lihat coba, defense nya dia pakai Ghost Fairy Rock ya ini dia Ghost nya pakainya Giratina, Marcedo sama Lunala, Fairy Rock nya, dia nggak pakai Fairy Rock ya ternyata dia yang penting pakai Mega Diancy aja coba ya, pakai Mega Diancy ini sebenarnya dia cuma main Ghost doang sih ya, main Ghost doang oke, entah kenapa DPS nya nggak dilindungi sama Zama, mungkin karena emang DPS nya bisa di revive Lunala ya jadi nggak, nggak apa namanya, nggak dilindungi sama Zama, kan harusnya kayak gini ya harus Mega Diancy nya di Z-Move gitu oke, kita lihat dulu ini Mega Diancy nya Z-Move nggak ya oke, dia main 1 tahun setengah ya, main 1 tahun setengah itu dia udah ada Mega Diancy, ya Mega Diancy pakai Fairy Storage plus 7 berarti dia build nya DPS untuk Mega Diancy nya atau nggak, dia nge-build wall nya biar tebal gitu cuman setauku, Fairy Storage ini nambahnya Demek ya, bukan P-Attack sama S-P-Attack jadi nggak bisa nambah tebal untuk wall nya Mega Diancy jadi wall nya Mega Diancy itu nambah tebal ketika ada Raw Stat ya atau status mentahnya ya, status mentahnya P-Attack sama S-P-Attack nya bukan dari Demek nya ya oke, jadi hitungan wall nya itu bukan dari Demek tapi dari status Flat nya ya, nah status Flat nya itu apa ini Cok ya, P-Attack 446.108 S-P-Attack nya 458.000, nah itu Raw Stat ya, alias status Flat nya, status mentahannya nah ini yang menentukan wall nya si Mega Diancy oke, terus kalau nih kalian runenya, lihat runenya ini udah ada 5 yang Marvel dan rata-rata Pokemon nya udah ada yang Marvel-Marvel walaupun VIP 0 itu dapetin Marvel menurutku nggak terlalu susah juga ya walaupun emang nggak segampang kalau kita VIP berapa gitu ya karena kan Diamond kita lebih banyak, jadi gajahnya bisa lebih banyak juga nah cuman disini dia masih belum ngefokusin untuk 2700 semua ya disini dia yang penting 2000 poin ini untuk 3 Pokemon utamanya oke, sebenarnya kan harus difokusin sampai 2700 poin ya disini dia masih 2400 doang, baru nyampe HP padahal kalau 2450 ini nambah P-Attack sama S-P-Attack Flat nya ya ini kan ada dapet persenan, nanti untuk Raw Status nya itu bakalan naik karena dapet persenan ya oke, harusnya nyampe seenggaknya ya, nyampe sini nih nyampe P-Attack sama S-P-Attack tapi nanti butuh juga nih Basic Attribute ini juga bakal nambahin ngebuff Raw Status kalian atau status mentahan, status dasar kalian lah ya oke, Mew Origin nya pake Leftover Apple, Metal Pod, FireEast A ini pake Silk Scarf ya Zaman Zenta nya pake Out Inchance, ini udah yakin aku dia pasti bisa main banget ya bisa main banget, tutup chip nya kita lihat apakah ada yang Marvel? ada dong ya disini dia pakenya 222 ya, kalau ini jelas dia ngincar untuk biar tebal wall nya oke, Mew Origin dia pakenya V-Shield, nice banget, ini pakenya Long Wolf, yes ini pakenya Sacrifice ya, karena dia matinya berkali-kali bahkan 3 kali, setiap mati itu bakal ngebuff ini ya selama kematian dia bakal nurunin Damage Bonus dan Damage Reduction yang dimiliki oleh musuh ya, sebanyak 9% oke walaupun dia mati dan di revive lagi itu efeknya tetep nyala ya, pokoknya setiap Pokemon nya mati dia bakal active skill nya oke bagus ini ya, untuk build nya bagus, ini Pokemon nya juga ya lumayan lah ya, Pokemon nya lumayan mungkin dia dulu ngikutin meta gitu ya, karena dulu metanya Ghost, terus dia ambil Ghost gitu ya untuk sekarang Ghost nggak bisa ya, karena ada Mega Mewtwo X gitu mungkin nanti, aku nggak ngerti sih, dia bakalan ngambil siapa ya, tapi aku yakin dia pasti punya ide bagus lah entah ngambil Mega Garcom ya, atau nanti ambil Zajian gitu kalau aku ya jelas harus ada Shiny Mega Garde ya Shiny Mega Garde bakal ngebuff juga untuk Psychic-Psychic nya ya, ini kan masih ada Lunala ya terus untuk Beauty nya jelas di buff juga ya, ini Mega Diancy sama Mew Origin bakal di buff kalau kemasukan Shiny Mega Garde kan, soalnya aku ketimbang bahwa Gira kayak buat apa gitu ya Gira itu beneran cuma ngaktifin Invisible-nya Ghost doang gitu ngaktifin Invisible-nya Ghost sementara dia nggak kepake, jadi beneran cuma ngabisin slot doang disini Gira Tina, menurutku ya oke, kita coba lihat apakah ada Mega Mewtwo X, ini di top 10 nya ya, terus kita ini ada ya, Mega Mewtwo X ini nggak ada, ada lagi, ini nggak ada sebenarnya Mega Mewtwo X nya baru beberapa doang ya nggak banyak-banyak banget, baru ada 3, 4, 4 doang, baru ada 4 doang ya 5, ada 5 ya, untuk di top 10 nya itu setengahnya pake Mega Mewtwo X semua aku nggak tau nih kalau misalkan dia ngelawan kayak misalkan ini atau ini bakalan bisa atau nggak gitu hah, ini Blend ini Blend yang dulu lah, aku nggak ngerti juga ya dulu ada viewersku namanya Blend ya, cuman aku nggak ngerti dia baru comeback ke ini oke itu ya untuk Pokemon-nya, sekarang kita coba ah, di friend yang CP nya nggak terlalu jauh deh ini ya, Kurosaki ini dia VIP 13 pake Mega Mewtwo X ya, udah jelas kita bakalan kalah kita coba Wolf nah ini dia VIP 12 tapi, waiting to come first for Zajian oh, dia nunggu Zajian coba ini ya, ini ya VIP 12 tapi dia nggak build Mega Mewtwo X, entah kenapa ya, kita coba lawan tim presetnya ada nggak, ya kita pake tim preset dia, kita challenge kalau aku tetep Giratina itu buang, ganti Zaini Mega Garde sih, kalau aku ya, Zaini Mega Garde tetep karena disini DPS nya mau buat apa cok ya, Marcedo juga nggak terasa, kecuali kalau lawan ini ya, kalau lawan line up kayak gini mungkin jelas menang banget lah ya abis ini kita coba lihat tasnya ya, dia punya sisa berapa resource gitu kalau curigaku sih dia masih nyimpen redshirt banyak banget ini harusnya ya, tapi nggak ngerti juga nih, soalnya Zamazenta nya berhenti di bintang 6 terus Giratina nya berhenti di bintang 5, kayak nanggung banget kan, orang sejigit ini ya dia ada SS, terus manajemen Pokemon nya tuh bagus, Diamond nya, manajemen Diamond nya bagus, resource nya juga bagus tapi, kenapa Zamazenta nya berhenti di bintang 6, Giratina nya berhenti di bintang 5 kita coba cepetin kali 8 kali ya, coba cepetin kali 8 tuh kalian lihat ya VIP 12 nya, itu udah level 113, cuman dengan Pokemon kayak gitu ya, manajemen Pokemon yang sangat buruk bintangnya nggak jelas, dia dipakein ke Marcedo sama si Zama, Marcedo nya, eh Marcedo ada nggak jadi, ada ya nggak di carry sama Lunala juga, dan ini beneran dia, Zamazenta sama Marcedo nya itu yang nge-carry adalah Mio Origin sama si Cerneas nya ya Mio Origin sama si Cerneas nya tapi ini aku yakin dia bisa menang sih walaupun build nya kalah ya, kita masih level 108 buat kalian lihat oke 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 ini gimana kesulitan nge-kill Zamazenta doang sih sebenernya oke G-Gardine nya udah mati, Celebine nya pun juga udah mati ya G-Gardine nya tapi masih ada di pom 50%, tinggal menunggu dia meninggoy doang oke, Zamazenta nya masih stack 7, jadi itu bakalan sulit lama oke, Cernes nya udah mati, udah beneran ya, Zeraora sama Marcedo nya di carry sama Zamazenta ini mah, karena fighting ya oke oke, kalian bisa lihat ini punya dia sama sekali belum ada yang mati ya G-Gardine nya pun belum mati G-Gardine nya pun belum mati G-Gardine nya pun belum mati ya, gunanya invisible nya itu ya, jadi gak bisa diserang tapi kayak menurutku tetep kalau ketemu media Mewtwo X gak guna ya, kayak cuman ngabis-ngabisin slot gitu jatuhnya si G-Gardine nya oke, nyampe ronde 10 G-Gardine nya itu G-Gardine nya masih ada 2 tapi VIP 0 bisa bertahan sampai sini aja, aku udah menganggap dia GG ya 1 tahun lebih, punya 1 SS Pokemon di line up nya rata-rata bintang 8 kayaknya dia juga nunggu start transfer sih oke, satu persatu mati ya tapi untuk si Zaman Zenta nya masih belum meninggal oke, nice G-Gardine nya mati tinggal 1 doang, nice Zaman Zenta nya akhirnya mati, udah tinggal nyicil dikit-dikit ya ini oke, Zera oranya bayangannya mulai hilang satu persatu ya bayangannya mulai hilang darahnya mulai habis nice gak nyampe ronde 15 ya bahkan gak nyampe ronde 15 dia udah meninggal oke, udah menang nah, kita lihat coba untuk resource nya ini kalau aku mau ngasih saran pun ya kalau aku mau ngasih saran pun kayaknya gak terlalu ini sih gak terlalu masuk ya karena dia pun udah tahu gitu cara mainnya bakalan kayak gimana ini untuk redshirt dia ya aku liatin redshirt dia itu ada 65 dan oh ternyata masih banyak sih sebenernya oke, ini ya sebenernya resource nya masih banyak juga tapi ya cuman bisa naikin satu pokemon lagi sih aku gak ngerti mungkin dia ini hilaf ya naikin giratina nya ini ke bintang 5 itu kayaknya kalau gak mungkin dia ngincer HP doang ini oke, ini ya untuk akunnya si tesia eralit gimana menurut kalian cok ya ternyata gak begitu banyak aku kira resource nya udah siap untuk SS kedua gitu tapi ternyata belum, oke? aku cukupin udah sampai sini kalau kalian suka dengan beda klik like share kalau kalian suka dengan game ini jangan lupa subscribe ya thanks for watching is the next video salam haus gaming bye